Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Nur al-Wala dan para pecinta buku dimanapun anda berada Bersama saya, Syedah Dijah di sesi Baca Buku Nur al-Wala Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan membaca buku 40 hadis cinta untuk milenial Hadis ke-9 bagian pertama dengan tema cinta Allah dan cinta Nabi Langsung saja Hadis ke-9 Kasih sayang bukan laknat Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurayroh nomor 2599 Dari Abu Hurayroh ia berkata Dikatakan kepada Rasulullah Wahai Rasulullah doakan keburukan menimpa orang-orang musyrik Beliau menjawab Sesungguhnya aku tidak diutus untuk melaknat Tetapi aku diutus hanyalah dengan membawa rahmat Pribadi yang dikuasai oleh cinta ilahi Mungkinkah melaknat dan mendoakan keburukan bagi orang-orang yang tersesat? Nabi Muhammad SAW tetap tegar meski dihina Dicampakkan, diembargo, diusir dari kampung halaman Dan seabrek perlakuan buruk lainnya Tak lain karena Nabi cinta dan mengharapkan kebaikan bagi umat manusia Munculnya doa-doa tertentu seperti kunut nazilah dan yang semisalnya Harus kita pahami secara kontekstual dan di bawah visi besar Islam tentang pengutusan Nabi Sebagai cinta kasih bagi semesta Inilah ahlak Muhammad Lagi-lagi hadis ini mengingatkan kepada kita Untuk terus meneladani ahlak Nabi Muhammad Seperti sifat penyabarnya Sifat kasih sayangnya Tidak membenci satu sama lain Menebarkan kebaikan Dan bersikap lemah lembut Baik sekian sesi baca buku kali ini Untuk hadis selanjutnya Insya Allah akan kami bahas di next video Saya Syedah Hudi Jah Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati